Astagfirullahaladzim denger gak tadi suara burung ya ya Allah aku kira yang ketawa ada kursi ini ruangan apa nih dan wow ini gokil banget sih ini creepy banget temboknya ya halo teman-teman jumpa lagi berangku Regi sang penjelajah matir dan hari ini aku atau di video kali ini aku sedang berada di atas bukit di tengah hutan ya dan ini teman-teman rumah yang ada di belakang aku ini adalah sebuah rumah yang dimana pada tahun 2016 lalu pernah terjadi pembunuhan di rumah ini teman-teman jadi ceritanya seperti ini aku ceritakan secara singkat karena aku tidak tahu menau lebih jelas tentang rumah ini jadi pemilik rumah ini dulunya teman-teman pemilik rumah ini dulunya punya burung gadeyan setelah mempunyai burung gadeyan akhirnya si burung itu pun sama pemilik rumah ini dijual padahal itu burung orang lain burung temannya sendiri ya otomatis pemilik burungnya pun marah karena ketika pemilik burungnya ingin mengambil burung itu menembus burung itu akhirnya burungnya sudah dijual dan pada akhirnya rumah ini harus dibunuh pemiliknya dan tepatnya di kamar mandi teman-teman itu info nya satu keluarga dan aku tidak tahu kejelasannya seperti apa dan informasinya katanya seperti itu juga sih oke jadi ada beberapa info juga katanya di kamar mandi dan ada juga katanya di ruangan tengah ya antara kamar mandi dan ruangan tengah juga ya karena ini udah mau maghrib teman-teman jadi aku akan mempersingkat penelusuran aku eksplor aku di sebuah rumah yang di tengah hutan ini ya dan ini dia teman-teman obyek pertama atau jalan pertama yang akan aku masuki untuk menuju ke sebuah rumah yang ada di tengah-tengah hutan di dalam hutan tepatnya ini di atas bukit ya jadi bener-bener rumah ini mencili banget ya tadi aku menuju ke sini tuh cuma ada beberapa rumah di sebelah sana kayak ada tiga rumah karena jadi ketika aku melintas ingin menuju ke rumah ini itu hanya ada tiga rumah yang aku lalui dan aku juga dapat informasi dari warga yang tadi wow wih apa tuh yang jatuh itu daun aku kira ada monyet disini mudah-mudahan gak ada ya mudah-mudahan gak ada monyetnya teman-teman dan ini kabel-kabel listriknya tuh kalian bisa lihat ya ini masih aktif apa enggak ya kayaknya udah gak aktif juga sih tapi kalau aku lihat ada jejak-jejak bekas-bekas orang rumput-rumputnya udah kayak diinjak seperti itu tuh kelihatan ya mungkin kalau siang-siang hari ini ada aktivitas disini ya tapi sekarang udah mendekati maghrib sekarang aku ini mengambil jam 5 sore ya jam 5 sore ada sekitar ya hampir setengah jam mungkin aku bikin video disini wow surah burungnya teman-teman tapi aku lewat mana nih kayaknya lewat depan juga bisa deh lewat sini ya apa lewat sana ini senternya kok gini aku lewat sini aja kali ya bismillahirrahmanirrahim teman-teman ini banyak banget nyamuk wow serius ini banyak nyamuk dan dalamnya gak terlalu apa ya gak terlalu wah gitu ya cuman sederhana seperti ini sekelas rumah rumah di atas bukit apalagi ini di dalam hutan di atas aku coba masuk ya mudah-mudahan aman assalamualaikum wow wow hanya ada kursi disini dan jendela-jendelanya udah dimasuki sama rumput-rumputan liar rumput-rumputan yang merambat seperti itu terus disini ada kamar ya aku lihat dulu nih ada apa aja disini ini biasanya tempat-tempat tumpuk-tumpukan kasur seperti ini tuh kayaknya ada ular juga nih bersarang di bawahnya karena di kejadian kemarin pas aku bikin vlog malam juga ada ular kobra dua itu di bawah kasur di bawah barang-barang yang ditempuk seperti ini astagfirullahaladzim denger gak tadi suara burung ya ya Allah aku kira yang ketawa ada kursi ini ruangan apa nih ya ada tikar disini aku gak tau temen-temen ini dalamnya apa ini kayak sop-sopan gitu ya bukan itu tanah dalamnya tanah ya temen-temen dalam rantang ini dan piring itu tanah ya gak tau kok bisa ada tanah seperti itu tuh ada jam terhenti jam setengah sebelas astagfirullahaladzim halaladzim halaladzim halalakbar astagfirullahaladzim ini kamar juga yang udah dipenuhi dengan rayam aku coba masuk ke bagian belakang ini bagian belakang rumahnya disini ini ada rak-rakan piring disini toples juga dan ini kamar mandinya nih ini kamar mandinya disini temen-temen gogel banget udah rimbun nih kamar mandinya nih ih apa tuh kok mati sih aku gak ngerti banget wah gelap nih nah ada kursi juga terus itu bagian belakang itu apa tuh bilang-bilang wah ada kendinya astagfirullahaladzim 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 sumpahku merinding banget bagian belakang ini assalamualaikum oke aku buka ini dalamnya cuman kosongan seperti ini ya hanya ada sebuah radio dan wow ini gokil banget sih ini creepy banget temboknya udah kayak dibilang di game-game horror ya di game-game horror itu bagian luar yang tadi oke aku ke depan lagi ini di dalam hutan seperti ini hanya terdengar suara-suara apa tuh burung nerek ya teman-teman oke ini gokil banget di hacker belakang ya aku penasaran juga sana tuh bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim permisi ada lubang kagak nih mudah-mudahan gak ada lubang teman-teman ini tinggi banget nih ini bener-bener tinggi teman-teman kayak gini ya bener-bener horror ini itu bagian itu bagian dalam rumah yang tadi oh ini akar-akar pohon seperti ini kayaknya bukan akar ini cuman pohon-pohon yang memang bergelantung seperti ini ternyata ada jalan juga ke atas ini ada binatang apa ya disini ngeri banget sumpah deh ini bagian belakang aja seperti ini ya creepy banget sih ini apa nih ada kelapa kayaknya kayak bentuk wajah gitu teman-teman serem banget nih halo teman-teman lihat ini bagian belakangnya oke aku kemana lagi dan itu udah jurang ya suara burung denger gak tuh kan ada suara-suara binatang-binatang yang baru aku denger disini oke deh udah cukup teman-teman ya untuk kedua kali ini dan memang sekarang juga mau maghrib jadi aku harus cepat-cepat lagi turun ke bawah motor aku juga simpen di bawah tadi jadi makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini jangan lupa di like di komen di subscribe nama aku regi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati